Pemirsa, inilah Mad News Magelang News Magazine. Dalam operasi satuan tugas TMMD reguler ke-109, dalam pembangunan poster padu, ini merupakan salah satu sasaran fisik di Desa Babinanghilir dan juga Babirah di Kecamatan Pulau Hanaut dan diharapkan akan semakin memperkokoh dan juga memperkuat kesatuan masyarakat. Komandan Kodim 1015 Sampit, Lekol CZD Ahmad Safari mengatakan keberadaan poster padu tersebut akan menunjang fasilitas desa. Ini tentu sangat bermanfaat bagi desa dan masyarakat setempat. Dan di mengatakan poster padu nantinya bisa dijadikan tempat bersilaturahmi dan bermusyawarah bagi masyarakat desa, Babin Sa, Babin Kantip Mas, dan masyarakat untuk menyikapi dan mencari solusi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Tampak sinergitas TNI dan masyarakat bau-membahu dalam kegiatan TMMD ini. Keberadaan program TMMD ke-109 di Desa Babinanghilir dan Babirah Kecamatan Pulau Hanaut ternyata mampu menemukan rasa patriotisme di dalam diri warga setempat. Terima kasih telah menonton!